Hai friends, it's Kartika from Juicy Project Masih dengan edisi buah beet atau beetroot, kali ini saya akan membuat puding dari buah beet Saya memakai buah beet yang sudah di-prepare sebelumnya, saya memakai setengahnya saja Dan video untuk cara mem-prepare, membersihkan dan mempersiapkan buah beet ada di video saya sebelumnya Yang linknya bisa kalian dapatkan di description box Kita blender dengan 1 gelas air seperti ini Dan hasilnya halus seperti ini Setelah itu tinggal kita masukkan saja ke panci yang akan kita gunakan untuk menggodok atau merebusnya Dan saya tambahkan 3 gelas air lagi, jadi total sayuran yang dipakai di sini adalah 4 gelas Saya memakai gelas biasa, gelas yang biasa untuk minum teh itu Kemudian saya menambahkan 80 gram gula pasir Kalau kalian lebih suka manis, kalian bisa tambahkan lagi, kalau kalian tidak suka manis, dikurangi saja tidak apa-apa Kemudian saya juga menambahkan 2 saset susu kental manis atau sekitar 80 gram Yang terakhir dan paling penting jangan lupa tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar Di sini saya memakai yang ukuran 7 gram ya, 1 sasetnya Langsung kita aduk-aduk sebentar sebelum kita naikkan ke atas kompor Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk selagi merebusnya ya, karena kalau tidak bisa lengkap di bagian bawah Nah sampai benar-benar matang, jadi benar-benar mendidih, lalu kita angkat Nah saya cuma mencetaknya dengan gelas yang saya pakai tadi untuk mengukur air ya, cangkir teh ini Kemudian sisanya saya masukkan ke wadah plastik yang ada tutupnya, biar bisa masuk kulkas dengan gampang nantinya setelah dingin Nah ini hari selanjutnya ketika pudingnya sudah masuk kulkas, sudah dingin, jadi panas-panas begitu saya keluarin Rasanya enak banget Dan ketika mengeluarkan dari gelas, pakai pisau di sekelilingnya ya, biar cepat keluar dari gelasnya, biar gampang Nah hasilnya seperti ini Itu merahnya merah alami buah bitnya, jadi agar-agar yang saya pakai itu plain, gak ada warnanya Jadi ini benar-benar warna alami buah bit Dan cantik banget, rasanya juga buah bit banget, enak deh pokoknya Enak banget buat dessert, kalau siang-siang, kalau panas-panas, atau kalau habis makan Anyway, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton, bye Terima kasih telah menonton, bye Terima kasih telah menonton, bye